Visi Golkar Dito Aryotejo akan menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Zainuddin Amali. Chairman Rens Nusantara FC berusia 32 tahun tersebut akan jadi Menteri Termuda dalam Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo segera melantik Dito Aryotejo sebagai Menpora menggantikan Zainuddin Amali. Dito menjadi salah satu nama yang diajukan oleh Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo. Dito Aryotejo lahir di Jakarta 25 September 1990. Sebelum terjun ke dunia politik, pria berusia 32 tahun itu sempat merintis sejumlah usaha. Tahun 2021 bersama artis Raffi Ahmad, ia membentuk Rans Sport dan menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara FC. Semasa kuliah, Dito aktif berorganisasi di BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia juga sempat menjadi Ketua Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar. Pengalaman organisasinya itu mengantarnya dipercaya menjadi Ketua DPP Partai Golkar bidang inovasi sosial dan ormas. Dito menjadi Ketua Bidang Termuda sepanjang sejarah Partai Golkar. Saat ini, Dito dipercaya menjabat sebagai Kepala Lembaga Inovasi dan Kreativitas DPP Partai Golkar. Tak hanya di internal partai, karir Dito di pemerintahan juga tergolong moncar. Pada bulan April 2022, Dito masuk dalam jajaran tim ahli Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sekaligus menjadikan Dito sebagai anggota tim ahli termuda. Sebelumnya, Partai Golkar mengajukan empat nama untuk menggantikan Zainuddin Amali sebagai Menpora kepada Presiden. Mereka adalah Ilham Permana, De Plaksono, Dito Ariotejo, dan Putri Komarudin. Akhirnya, Presiden Joko Widodo memilih Dito untuk mengisi jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dari Jakarta, Tim Liputan AYUS melaporkan.